Intro Senang sekali untuk bisa bersama-sama di minggu yang pertama, di bulan yang terakhir di tahun 2022 ini ya. Tanpa terasa perjalanan waktu begitu cepat. Karena saudara ada begitu banyak hal yang kita impikan, kita bangun di awal tahun dan hari-hari ini kita sedang mengucap syukur, kita menikmati segala sesuatu yang sedang kita bangun dan kita hari ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi buat anda yang hari ini ya tentunya setiap kita kita ingin berhasil di dalam hidup kita. Di awal tahun selalu kita membawa sebuah impian bagi perjalanan kehidupan kita, tapi kalau hari ini anda belum melihat bahwa itu dikenapkan di dalam kehidupan anda bukan berarti. Tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena keberhasilan kesuksesan itu sebuah perjalanan. Hari ini mungkin Tuhan yang kuatkan kita, Tuhan persiapkan kita untuk kita memiliki kapasitas kehidupan untuk ke depan, bukan apa yang kau pikirkan, bahkan yang tidak kau pikirkan, itu yang Tuhan persiapkan. Amen. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan hari ini adalah menguatkan langkah hidup kita ke depan untuk membuat hidup kita semakin hari semakin kuat. Bagi anda yang hari ini sudah, anda mencapai, anda melihat bahwa hidupmu Tuhan, bahwa naik semua impianmu hari ini dikenapkan dalam kehidupan, bukan berarti hidupmu berhenti, karena Tuhan mau bawa setiap anda lebih lagi. Nah untuk itu pastikan setiap kita memiliki gambaran yang benar tentang perjalanan kesuksesan yang kita bangun. Saya percaya bahwa ke depan Tuhan tidak percayakan perkara-perkara yang besar, karena Tuhan rindukan sebuah pertumbuhan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Karena jelas sekali bahwa Tuhan bahwa gereja ini ada, untuk gereja ini berfokus kepada pertumbuhan. Dan itu terjadi ketika setiap kita pribadi di dalamnya, kita mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Sebenarnya tidak ada jalan pintas ketika kita berbicara tentang keberhasilan. Tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai kesuksesan. Orang hebat itu tidak dihasilkan melalui kemudahan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui sebuah kenyamanan. Mereka dibentuk melalui tantangan, kesulitan, bahkan air mata. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, setiap kesuksesan itu seperti halnya, sebuah perjalanan ketika kita mendaki sebuah tangga. Nah ketika kita berbicara tentang pendakian dalam sebuah tangga, maka ada berapa hal yang penting untuk kita ini mengerti. Nah satu hak poin yang pertama saudara, tinggi tangga menuju kesuksesan setiap orang itu bisa berbeda. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain atau kita iri dengan satu dengan yang lainnya. Ada yang tangga suksesan dalam kehidupan seseorang, anak tangganya terdiri dari puluhan anak tangga. Tetapi yang lain mungkin terdiri dari ratusan, bahkan mungkin ribuan anak tangga. Saudara, karena anak tangga itu tergantung seberapa tinggi, seberapa besar mimpi, impian Anda. Serta di mana Anda memulai sebuah langkah perjalanan Anda dalam membangun sebuah kesuksesan. Tapi yang pasti saudara, setiap impian itu penting untuk diimbangi dengan sebuah tekad yang kuat. Sehingga tidak ada satu orang pun di dalam perjalanan, kita ini kehilangan arah hidup. Karena pendakian itu membutuhkan yang namanya kekuatan ekstra. Pendakian itu membutuhkan yang namanya sebuah perjuangan. Nah yang kedua saudara, semakin tinggi kesuksesan yang didaki, maka akan semakin banyak kelokan yang ada. Nah setiap kelokan ini saudara, itu berbicara tentang tantangan. Setiap kelokan ini berbicara tentang masalah yang akan ada di dalam pendakian kesuksesan setiap kita. Soalnya setiap kelokan ini bukan hanya membuat perjalanan kita lebih lama. Tetapi satu hal yang seringkali menjadi brain swat saudara, setiap kelokan itu akan menyebabkan titik yang menjadi fokus yang kita tujui yaitu kesuksesan kita. Sepertinya tidak terlihat langsung. Akibatnya berapa banyak orang itu di tengah perjalanan, mereka mulai menjadi ragu. Mereka mulai berpikir, sampai enggak ya? Aku bisa sampai enggak ya? Aku bisa sukses atau enggak? Tetapi setiap kelokan ini sangat-sangat diperlukan. Terlebih buat setiap kita yang melakukan pendakian tangga kesuksesan kita yang tinggi. Sama seperti kalau kita lihat, ketika kita melakukan perjalanan ke satu tempat yang tinggi, mesin yang terdiri dari besi aja, kalau dipacu tanpa naik ke satu tempat yang tinggi tanpa kelokan, itu akan rontok saudara. Apalagi kita sebagai manusia. Seringkali kita berpikir, aku ini ingin cepat untuk mencapai kesuksesan keberhasilan. Aku enggak ingin ada tantangan, aku enggak ingin ada hambatan, aku enggak ingin untuk mencapai kesuksesan ada pergumulan. Tapi berapa banyak orang yang seperti ini, di tengah perjalanan pendakiannya, bukan hanya hidupnya rontok, tetapi orang-orang sekitarnya menjadi korban. Itu sebabnya saudara, meskipun kelokan itu memperlambat perjalanan kesuksesan kita. Kelokan ini diperlukan karena membuat kita memiliki kesempatan untuk ada introveksi. Anda kembali menyusun, membangun tim yang solid untuk Anda bersama-sama naik. Menguatkan barisan, menyusun strategi yang baru, menyikapi perubahan demi perubahan yang ada. Itu sangat penting saudara. Nah di titik inilah kapasitas setiap kita ini diperbarui. Kapasitas kita diperbesar, membuat Anda akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena setiap kelokan ini seringkali membuat kita ini harus menanam lutut kita dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri firman Tuhan berkata, dalam tinggal terlenang, terletak kekuatanmu. Disinilah justru kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Ujianya tetapi adalah dimana Anda harus belajar untuk sabar. Penguasaan diri. Bukankah disini buah-buah roh kita semakin bertumbuh, berbuah lebah? Tidak ada artinya sebuah kesuksesan dalam kehidupan satu pribadi. Kalau hidup kita itu tidak menghasilkan yang namanya buah roh. Kesuksesan justru akan menjadi bemerang di dalam kehidupan agar kita. Ya kesabaran, komitmen terus melanjutkan perlahan. Langkah kita sekalipun mungkin kita harus perlahan-lahan. Tapi engkau akan melihat ketika engkau mencapai tangga demi tangga berikutnya. Engkau menjadi pribadi yang diubahkan. Amin. Beli tempat tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Soalnya yang ketiga, semakin tinggi Anda mendaki anak tangga kesuksesan, maka akan semakin sedikit Anda menemukan orang-orang di pendakian tersebut. Kenapa? Karena sekali mana ada banyak orang ingin ada di sana. Tapi sebenarnya tidak banyak orang siap untuk ada di sana. Tidak banyak orang siap ada di ketinggian, saudara. Nah kondisi ini seringkali membuat kita ketika kita mencapai, membangun akan tangga kesuksesan kita semakin tinggi. Berapa banyak orang merasa semakin kesepian. Itu sebabnya sukses itu dibutuhkan memang sebuah kapasitas. Anda tidak lagi bisa berharap kepada banyak orang. Tapi disinilah siapa kita sangat menentukan di mana kita punya kekuatan justru kita mempengaruhi, berdampak, dan menopang akan kehidupan begitu banyak orang. Itu sebabnya penting sekali ketika kita membangun akan tangga kesuksesan dalam kehidupan kita. Pastikan tujuan, manfaat daripada apa yang kita bangun, itu akan bermanfaat bagi banyak orang. Minimal apa yang Anda bangun, kesuksesan Anda, berdampak kepada orang terdekat dalam kehidupan Anda, keluarga Anda. Karena kalau kesuksesan kita tidak pernah membawa dampak untuk lingkungan terdekat, keluarga Anda secara khusus, Anda akan menjadi orang yang sangat-sangat kesepian dan Anda akan berkata apa artinya ini semua. Berapa banyak hari ini orang meraih kesuksesan, orang memiliki begitu banyak yang digenggam dalam hidupnya. Berapa banyak orang hari ini di tangga kesuksesan mereka di puncak, mereka depresi dan mereka berkata tidak ada artinya. Bahkan berapa banyak orang mereka mengakhir kehidupannya justru di tangga kesuksesan. Jadikan hari ini, ketika kita naik, maka bukan hanya kita menjadi pribadi yang berbeda, tapi hidup kita ini bisa menginspirasi, hidup kita ini bisa mendajari dampak bagi banyak orang. Maka Anda tidak akan menyenangkan menjadi orang yang kesepian ketika Anda ada di ketinggian, yaitu puncak kesuksesan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk kita menjadi orang egois, tapi dimulai temukan dalam dirimu apa rencana Tuhan, dan engkau bawa hidupmu naik berjalan di dalam ganda kerencananya. Hidupmu akan menjadi keterang, hidupmu akan menjadi garam. Nah ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, ketika kita berbicara tentang kesuksesan, kabar indahnya, ini bukan hanya untuk satu dua orang, tetapi Tuhan itu punya rencana yang indah buat setiap kita. Coba lihat satu bagian firman Tuhan. Yermia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti ini, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata, sebab aku ini lho mengetahui rancangan-rancangan apa yang bukan yang ada padamu, tapi Tuhan berkata apa yang ada padaku. Berarti Tuhan dimulai Tuhan terlebih dahulu punya rencana, rancangan. Apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita. Dan Tuhan berkata demikian firman Tuhan itu rancangan dan mesyatera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, indah sekali. Jangan pernah ragukan keberadaan dirimu. Jangan pernah ragukan potensi di dalam dirimu. Bahwa setiap anda hari ini, keberadaanmu anda ada karena Tuhan itu punya rencana. Setiap kehidupan kita itu unik. Setiap kehidupan kita itu menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan itu bukan hanya kekuatanmu, tapi kelemahan kita, keterbatasan kita itu menyatakan kemuliaan kebesaran Tuhan. Nah, hal yang indah, yang luar biasa, bukan hanya Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap kita. Tapi dia punya rencana, dia berjanji untuk dia menyertai dan menolong setiap kita dalam perjalanan untuk kita masuk dalam kesuksesan, keberhasilan atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan di dalam Yermian 43, yang kedua sampai yang ketiga berkata seperti ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apapun yang hari menjadi perkumulanmu, apa yang hari ini menjadi tantangan dalam kehidupanmu, bahkan panah api daripada si jahat sendiri, Tuhan katakan, aku akan ada di sana bersama dengan engkau. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan yang menopang kehidupan kita, kenapa kita harus mengecilkan akan hidup kita? Hanya karena engkau melihat kelemahan keterbatasanmu. Apakah Tuhan itu tidak bisa memperlengkapi, membangun kita, mengubah kita? Kenapa kita harus menyerah dengan bergumulan, dengan tantangan? Apakah tangannya memegang kita, tangannya menopang kita tidak cukup kuat untuk membawa kita masuk dalam rencananya? Bukankah dia pribadi, dia memiliki kedaulatan atas kehidupan? Bukankah Tuhan yang berfirman segala sesuatu yang tidak ada, dia berfirman dan itu menjadi ada. Satu hal yang harus kita lakukan, hadapi setiap hambatan, bersama dengan Tuhan. Percaya dia, karena dia berkata, sebab akulah Tuhan alamu, yang Maha Kudus, ala Israel, juruselamatmu, yang menjadi persoalan. Apakah dia juruselamat Anda? Dia jadikan, Anda jadikan dia menjadi juruselamat. Atau dia menjadi pribadi, Tuhan yang disembah oleh banyak orang. Tapi dia tidak pernah menjadi juruselamat pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesuksesan, maka akan ada dua hambatan yang harus kita hadapi. Yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Saudara, kesuksesan itu sebuah perjalanan. Maka di dalam perjalanan itu pasti akan ada rintangan, hambatan, tantangan. Tetapi hambatan yang terbesar, itu adalah hambatan internal. Sebab yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah diri kita sendiri. Nah hambatan internalnya adalah hambatan yang berasal dari dalam diri setiap kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang terlebih dahulu, dia bisa mengelola akan hidupnya. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang sukses, kalau kita mengelola diri kita tidak bisa. Kita ingin sukses, tapi harus belajar daripada dimulai kita belajar mengelola diri kita sendiri. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang akan dipercaya untuk mengelola. Resource. Mengelola keuangan. Mengelola properti. Mengelola sumber daya manusia. SDM. Kalau kita tidak pernah untuk kita mampu mengelola hidup kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola. Nah berapa hambatan internal yang harus kita taklukkan, saya ingin membawa setiap kita untuk kita izinkan, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kenapa? Ini penting. Bukan kita ini berbicara tentang orang lain, tapi berbicara tentang diri kita. Karena Tuhan itu punya rencana atas kita. Tuhan mau kita sukses. Itu sebabnya, hari ini izinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi. Yang pertama saudara, hambatan internal yang harus kita taklukkan adalah malas. Setiap kali kita berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, maka Tuhan akan hadapkan kita dengan yang namanya sebuah kemalas untuk kita mampu menjadi penakluk atas kemalasan. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan makan, orang malas itu jangan makan. Nah Amsal 13 ayat yang keempat berkata seperti ini, Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Artinya apa? Kalau hanya sekedar keinginan, banyak orang punya. Banyak orang, setiap orang kita punya keinginan. Tapi kalau hanya sekedar keinginan, sia-sia. Tetapi, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin, diberi kelimpahan. Artinya apa? Orang yang malas adalah orang yang tidak berorientasi pada hasil dan proses, saudara. Orientasinya hanya sebatas pada keinginan. Nah, orang ini memiliki banyak keinginan, tetapi tidak pernah merancangkan strategi, tidak pernah bertindak untuk mewujudkan keinginannya. Dia hanya sebatas punya keinginan dan berhenti di area itu, di titik itu. Nah, orang yang seperti ini, adalah orang yang akan memiliki begitu banyak alasan untuk melemahkan akan langkahnya sendiri, saudara. Untuk dia membangun akan tangga kesuksesan di dalam kehidupannya. Nah, saudara coba lihat satu bagian firman Tuhan meneguhkan. Amsal 26, ayat yang ke-13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ya, orang malas itu selalu punya begitu banyak alasan. Orang malas itu biasanya adalah orang indisipliner. Tidak punya disiplin. Dia akan selalu punya banyak alasan. Oh, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Dia tidak lakukan apapun juga, saudara. Nah, orang yang seperti ini, saudara, adalah orang yang sangat mudah untuk dia membuat sebuah komitmen, tapi sangat sulit untuk dia menjalani akan komitmen tersebut. Nah, bagaimana untuk kita mengatasi akan kemalasan, untuk kita menaklukkan kemalasan. Tidak ada hal yang lain untuk kita bisa menaklukkan kemalasan kalau itu tidak datang dari diri kita sendiri, saudara. Karena kemalasan itu adalah gaya hidup yang sudah terpola dalam kehidupan akan seseorang. Ya, sudah menjadi sebuah pola. Sama seperti karakter yang terbentuk melalui sebuah kebiasaan. Nah, saudara, Anda harus kalau hari ini kita menyadari Tuhan sama berbicara pada kita. Aku ingin berhasil karena Tuhan hari ini berbicara pada aku, mengingatkan untuk aku ini. Punya, ada di dalam rencana Tuhan yang besar, ada sesuatu yang besar. Maka belajar hari ini. Taklukkan kemalasan. Ada begitu banyak hal ketika kita buka mata untuk kita ini bisa meruntuhkan sebuah pola kehidupan negatif yang bisa terbangun dalam hidup kita. Mulai ketika kita bangun tidur, jangan lagi, Mbak! Jangan lagi, Mbak! Ya, bangun. Mulai dari lingkup terdekat ruang privasi kita. Nanti kita akan terbiasa untuk melebar. Nah, seolah celakanya orang yang malas ketika tidak mengambil komitmen disiplin, seringkali dia tidak merasa, dia tidak menyadari ada yang salah dengan dirinya. Ini celakanya. Saudara. Amsal 26, yang ke-16 berkata seperti, pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana. Ya kan? Ya atau ya? Karena setiap kita berangkat dari sana. Ya kan? Kita tidak mau menjadi orang yang ada di dalam zona untuk kita ini disalahkan. Kita selalu mencari pemenara. sekalipun kita tahu kita salah. Kita tidak boleh seperti itu. Saudara. Kita harus belajar untuk miliki sikap yang terbuka. Mulailah dengan sebuah komitmen yang kita imbangin dengan disiplin, niat yang tinggi. Aku mau atasi kelemahanku, hambatan ini. Karena aku mau berhasil. Aku tidak mau buang-buang waktu. Masa depanku itu indah. Aku harus rajut. Amin. Ya beri tempat tangan lain. Baiklah Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, hambatan internal kedua yang harus kita taklukkan adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Saudara, Anda pernah dengar tidak orang berkata seperti ini, ah masih ada waktu. Masih tiga hari lagi kok untuk mengerjakan tugas ini harus diselesaikan santai dulu saja. Atau Anda dengar orang berkata seperti ini, ah tugasnya sedikit. Nanti saja. Aku kerjakan masih cepat. Atau Anda sendiri yang punya pikiran seperti itu, saudara. Kalau Anda punya pikiran seperti itu dan Anda punya kebiasaan hidup seperti itu, sebaiknya hari ini ambil keputusan buang kebiasaan pikiran yang seperti itu, saudara. Karena itu akan membangun sebuah pola hidup yang membawa kesuksesan itu menjauh dari kehidupan Anda. Ada satu kisah, saudara. Ketika Absalon anak Daud memberontak kepada Daud, saudara. Dan kita tahu akhirnya Absalon mati dengan tragis, saudara. Nah ketika setelah Absalon mati, saudara, dikatakan ada seorang Dursila yang bernama Seba bin Bikri. Ya Seba bin Bikri ini mengajak seluruh orang Israel pada waktu itu Daud ini baru saja dia lepas dari pemberontakan Absalon. Kerajaannya, posisinya itu belum kuat. Seba bin Bikri ini mengajak seluruh orang Israel. Dia berkata seperti ini. Kita tidak akan pernah menerima bagian daripada anak Isa ini. Kembali pulang ke rumahmu masing-masing orang Israel dan dikatakan hanya tinggal orang Yehuda yang bersama dengan Daud. Seba bin Bikri ini diikuti oleh begitu banyak orang Israel dan Daud berkata kalau kita biarkan orang ini dalam waktu yang singkat orang ini lebih membayakan daripada Absalon. Apa yang dilakukan oleh Daud? Firmantan berkata dalam 2 Samuel 20 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata seperti ini. Berkatalah Raja kepada Amasa Amasa ini adalah panglima tentara yang sebelumnya mengikut Absalon. Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari kemudian menghadaplah lagi kemari. Berarti karena ayat yang kelima lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan Raja baginya. Seorang Amasa ini sebelumnya dia ikut Absalon dan dia diberi kesempatan dan dia berbalik ikut Daud. Dan hal yang luar biasa sebenarnya ini ada kesempatan untuk Amasa melakukan yang terbaik yang akan membawa dia mengalami promosi di dalam karirnya. Tapi apa yang terjadi? Katakan dia menunda-nunda dia melewatkan akan kesempatan tersebut. Dengan apa? Menunda-nunda. Akibatnya bukan hanya dia kehilangan kesempatan karirnya naik tapi dia mati terbunuh. Nanti Anda baca kisah ini. Saudara belajar pastikan hari ini ketika Anda ingin sukses menampak sebuah perjalanan baru ke depan. Jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda. Karena Anda akan menjadi orang yang menutup sebuah kesempatan momentum. Saudara orang menunda-nunda bisdupnya bisa naik enggak? Bisa. Tapi orang menunda-nunda dia akan kehilangan yang namanya momentum. momentum itu sama seperti Amasa dari seorang pecundang dia dipulihkan dan dia memiliki kesempatan untuk dia melonjak naik. Momentum itu akan membawa kita seperti ombak besar di laut membawa kita naik. Momentum itu dia ada setiap waktu. Tapi orang yang menunda-nunda ada orang yang selalu melepaskan momentum dan dia hidupnya kehilangan begitu banyak untuk melesan. Waktu yang terbuang hidupnya bisa naik enggak? Bisa. Tapi perjuangannya begitu berat. Saya percaya kita hidup bukan karena kuat gagah tapi kita hidup oleh karena kasih karunia men. Akan selalu ada momentum dalam kehidupanmu. Jadilah orang yang bisa mengerti menangkap momentum dan masuk di dalamnya akan membuat anda mengalami sebuah lompatan. Nah seorang langkah bagaimana untuk kita belajar untuk tidak menjadi orang yang menunda-nunda belajar mulai buat agenda buat daftar. Minimal kita bisa mengerti apa yang besok akan kita lakukan. Pasti kita sudah tahu kita agendakan ini-ini. Buat agenda mulai belajar permingguan dan langsung belajar kerjakan eksekusi jangan menunggu hari esok. Nah yang ketiga saudara hambatan internal yang harus kita taklukan yaitu selalu berpikiran pesimis atau negatif. Soalnya ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baru ketika kita dibawa masuk dalam sunnah yang baru saudara maka selalu akan ada rasa takut aku ini bisa tidak ya. Itu sesuatu yang manusiawi setiap orang dengan posisi seperti apapun ketika masuk sunnah yang baru mengerjakan sesuatu yang baru pasti ada rasa takut cuman perbedaannya ya kadarnya tetapi satu hal yang menjadi sesuatu yang berbeda ketika rasa takut ini dibiarkan berkembang berkelebihan itu akan membuat seseorang menjadi orang yang berpikiran pesimis dan ketika itu sudah terjadi langkah perjalanan kehidupannya selalu diikuti dengan keraguan demi keraguan dia akan menjadi orang yang tidak pernah berani mengambil sebuah keputusan dia ragu selalu bimbang selalu bimbang nah saudara orang yang seperti ini ketika dia diperhadapkan dengan sebuah tanggung jawab yang pertanyaan muncul selalu seperti ini aku ini bisa lakukan bagaimana kalau aku gagal bagaimana bagaimana dan dia tidak akan pernah beranjak nah orang yang seperti ini Alkitab katakan sebenarnya orang yang sudah kalah sebelum dia berperang di medan pertempuran nah bagaimana untuk bisa meraih kesuksesan kalau orang itu belum-belum ya sudah negative thinking kalau orang-orang kalau seseorang belum mengerjakan tetapi dia suka berpikir aku tidak bisa orang yang seperti ini kekuatannya kecil itu sebabnya Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata seperti jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecil kekuatan jika engkau tawar hati pada masa kesakan sebenarnya masalahnya bukan kesesakannya tapi engkau tawar tidak hatimu hatimu tawar karena kesesakan itu menjadi warna dalam perjalanan kehidupan seseorang setiap kita tahu apa itu pergumulan apa itu tekanan apa itu tantangan terlebih setiap kita orang yang meracut keberhasilan kesuksesan dalam kehidupan kita tahu tapi yang menjadi persoalan ketika engkau ada dalam kesesakan hatimu kondisi hatimu Firman Tuhan berkata kalau hatimu tawar kecillah kekuatanmu kalau kita tidak memiliki kekuatan yang besar dalam hidup kita kita tidak akan pernah menjadi orang yang berjumpa dan melakukan perkara-perkara yang besar berarti saudara jangan izinkan hatimu tawar tawar hati ini adalah suasana hati yang tidak bergairah suasana hati yang tidak bersemangat saudara kalau kita ingin sukses tetapkan dalam hati kita bahwa aku itu mampu karena roh kudus itu yang berjanji menyertai aku ketika kita seperti itu fokusnya roh kudus menyertai aku karena roh kudus itu punya rencana roh kudus itu pegang hidupku saudara kita ini hati kita itu bisa menjadi tawar tetapi hal yang indah dia yang punya rencana kehidupan kita dia punya pintu untuk kita masuk di dalamnya dan kau keluar dari pintu itu hatimu bukan lagi tawar hatimu akan semua penuh dengan kehidupan hatimu itu akan bulan kenapa? karena dia sanggup mengisi hati hati kita bagaimana saudara? simple baca firman Tuhan dia adalah ala perjanjian dia pasti punya janji terhadap setiap kita ketika anda mulai tawar perkatakan janji Tuhan dalam hidup anda baca firman Tuhan berdoa nyembah masuk ala hadirat Tuhan tempat yang terbaik untuk kita ini dikuatkan untuk kita bisa meraih mendapatkan kekuatan yang baru gairah semangat itu hadirat Tuhan itu sebabnya pengkutbah berkata tidak ada istirahat di dalam peperangan tapi hadirat Tuhan disanalah anda memperoleh kekuatan karena di hadirat Tuhan disanalah hanya kasih dan pengurapan Tuhan damainya sukacitanya yang ada karena firman Tuhan berkata tidak kegelapan dan perang tidak pernah bisa menjadi satu ya nah saudara firman Tuhan itu berkata kepada setiap kita ketika Tuhan berkata orang yang jika engkau tawar hati pada masa kesakan kecilah kekuatan ya artinya Tuhan itu ingin kita ini berpikir positif karena Tuhan itu hanya mau berjalan dengan orang-orang yang senantiasa berpikiran positif dalam kehidupan kita belajar hari ini saudara jangan negative thinking belajar untuk menjadi orang yang senantiasa berpikir positif Filipi 4 et yang ke-8 9 berkata seperti jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang benar semua yang mulia semua yang adil dan suci semua yang manis dan sedap didengar semua kebajikan yang patut dipuji kupikirkan semua itu ayat yang ke-9 berkata maka Allah sumber damai syatra akan menyertai kamu apa yang kau pikirkan dalam hidupmu itu pilihan itu keputusan setiap kita ingin disertai Tuhan tapi Tuhan itu hanya mau berjalan bersama dengan orang yang selalu berpikiran positif katakan amin ya yang ke-4 saudara hambatan internal yang harus kita taklukkan yang ke-4 itu adalah putus asa so berapa banyak anda saat ini anda sedang menghadapi yang namanya kesulitan anda menghadapi kegagalan tapi yang menjadi pertanyaan ujungnya adalah apakah anda putus asa semua itu saudara kegagalan kesulitan itu memang menyakitkan tapi itu seringkali mewarnai perjalanan kehidupan setiap kita tapi ketika anda mengalami itu bukan berarti hidup anda pencapaian anda harus terhenti kita itu harus memberi gambaran kesuksesan yang benar tidak ada satu orang pun sesukses apa sebesar apa kapasitas dalam hidupnya di dalam pencapaian dia tidak pernah mengalami kegagalan anda bisa temukan biografi begitu banyak orang sukses bahkan sekapasitas Bill Gates sekalipun dia pernah mengalami yang namanya gagalan nah saudara Walt Disney ini sebenarnya adalah nama satu pribadi Walt Disney hari ini punya banyak sekali taman bermain di berbagai negara tetapi ketika kita melihat akan perjalanan kesuksesannya dengan pencapaian hari ini mungkin kita berpikir wah orang ini begitu luar biasa hasil karyanya kita berpikir bahwa dia tidak pernah mengalami kesuksesan pencapaiannya kita berpikir semuanya karena perjalanannya mulus tidak seperti itu kenyataannya saudara sebelum Walt Disney itu sukses yang terkenal dengan animasi buatannya Walt Disney ini pernah dicap sebagai kartunis yang miskin ide dan kreasi hasil karyanya tidak diterima oleh kalayak dia dianggap sebelah mata tapi hal yang luar biasa semua itu tidak pernah menyurutkan akan langkahnya untuk dia bangkit dia bangun dia terus belajar dia memperbaiki apa yang dia dengar penilaian orang tidak pernah mengubah dirinya terus dia berubah karir dia tahu tujuan hidupnya dia tahu kekuatannya tapi dia miliki hati yang terbuka atas koreksi orang lain nah saudara berkat kegigiannya Walt Disney ini menjadi seorang dengan karya yang begitu luar biasa bukan hanya karyanya menghibur tapi hal yang luar biasa karyanya mempengaruhi begitu banyak orang ini luar biasa saudara artinya apa seorang tidak akan pernah mencapai sukses apabila dia fokus dengan kegagalan kegagalan menjadi seperti sebuah gunung besar bagi dia saudara jangan pernah berfokus dengan kegagalan besarkan iman anda besarkan pengharapan anda karena Tuhan itu punya rencana atas anda saudara hal yang sama Daud ketika mengalahkan akan Goliat saudara kok saudara melihat akan perjalanannya Daud itu dimulai ketika dia mendengar akan apa yang dikatakan prajurit ketika dia diutus oleh ayahnya membawa bekal makanan bagi kakak-kakaknya di medan pertempuran dia datang ke sana saudara dia mendengar apa yang dikatakan oleh prajurit prajurit berkata orang yang mengalahkan Goliat akan dianugrai raja kekayaan yang besar raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel ketika Daud dengar itu saudara Daud berpikir wah enak ya kalau aku bisa kalahkan orang itu enak ya kalau aku menang kalau aku bisa berhasil maka bukan hanya aku tapi keluarga aku juga akan merasakan dampaknya nah artinya apa Daud itu melihat dan menemukan kesempatan untuk dia sukses hari itu tapi hal yang luar biasa Daud bukan hanya punya keinginan tapi Daud juga tahu cara mempersiapkan diri untuk dia menjadi pribadi yang siap untuk menangkap akan kesempatan hal yang sama saudara jadilah pribadi yang mengembangkan diri untuk berjumpa dan masuk dalam momentum tapi kita juga bisa mengerjakan akan momentum yang Tuhan bukakan Daud itu tahu cara tepat bagaimana dia mengatasi tekanan yang besar untuk dia bisa menjadi orang yang sukses karena musuhnya itu Goliath dikatakan seorang raksasa bagaimana cara Daud untuk dia bisa menjadi pribadi yang siap menang dan berhasil Alkitab kita berkata dalam Masmur 56 yang keempat waktu aku takut aku ini percaya kepadamu Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan itu sebabnya Alkitab berkata sebelum dia bertempur melawan Daud dia pergi ke sungai dia ambil tongkatnya dan dia mengambil lima batu yang licin dia ambil tongkatnya artinya apa dia lihat perjalanan hidupnya yang dia kerat di tongkat perjalanan hidupnya dengan Tuhan bagaimana Tuhan tolong dia bagaimana ketika roh Tuhan berkuasa atas dia beruang dan sing yang gak menerkam dombanya dia tangkap jangkutnya dia capi-capi dan dia berkata kau Tuhan dulu tolong aku Tuhan juga akan tolong aku kali ini juga kita harus menjadi orang anak Tuhan yang mengerti bagaimana mengambil kekuatan mengalahkan rasa pesimis tidak dikuasai putus asa tidak fokus melihat besarnya masalah seperti gunung dan tidak ada yang lain bahwa masalahmu berhadapan dengan pribadi Tuhan yang mengasihimu maka aku akan lihat satu pribadi yang besar dan masalahmu bukan masalah yang besar amin beri tempat tangan yang terbaik buat Tuhan kita waktunya kelihatan tidak cukup saudara yang ketiga yang terakhir hambatan internal yang harus kita taklukan adalah tidak fokus saudara biasanya seseorang kan mudah bosan kehilangan fokus ketika kesuksesan keberhasilan itu tidak kunjung tercapai tapi satu hal Alkitab kita mengajarkan itu kita belajar daripada Yusuf Yusuf itu dikatakan satu hari dia masih ada di penjara tapi hari berikutnya dia sudah ada di istana kalau kita lihat perjalanan Yusuf Yusuf itu memulai hidupnya dengan sebuah impian dia punya impian impian itu membawa dia untuk dia ada di sumur tapi hari berikutnya dia sudah ada di rumah potifar sepertinya dia diangkat tapi setelah itu dia temukan dirinya ada di penjara dari rumah potifar dia diturunkan tempat yang paling bawah impian yang membawa dia ada di penjara tapi perjalanan hidup Yusuf yang dicatat kita begitu luar biasa orang ini tidak pernah kehilangan fokus di penjara pun dia tidak pernah kehilangan akan fokus impiannya dibuktikan dia menjadi seorang yang diangkat menjadi kepala oleh kepala penjara untuk menjadi pemimpin wow dari penjara hari berikutnya dia sudah ada di istana suara selalu kobarkan impian anda setiap kali tantangan hambatan itu membawa sepertinya untuk anda beralih dari fokus anda doakan perkatakan ini penting sekali saya percaya itu yang Yusuf lakukan nah cepat saja yang berikutnya adalah hambatan eksternal hambatan eksternal itu adalah hambatan yang berasal dari luar diri kita dan hambatan eksternal itu bisa berbicara tentang apa lingkungan bahkan itu bisa berbicara tentang keluarga itu bisa berbicara tentang ekonomi atau modal atau lain sebagainya dan setiap kita pasti kita memiliki namanya pergumulan hambatan eksternal masing-masing saudara tapi satu hal poin yang sangat penting kalau seseorang dia gagal mengatasi hambatan internal dalam dirinya maka dia tidak akan pernah bisa mengatasi hambatan eksternal jadi anda harus menang dulu bisa mengelola hidup kita nah hambatan eksternal yang terberat di dalam kita mencapai impian kita itu adalah perkataan orang lain itu sebabnya selalu berulang kali saya menekankan dari mimbar ini Alkitab mengatakan jangan bangun hidup kita dari apa kata orang bangun hidup kita dari apa kata Tuhan yang punya hidup dalam hidup kita dan menaruh rencana dalam kehidupan kita soalnya ada satu kisah seorang Jan Paradeschi Jan Paradeschi ini adalah musisi piano ternama di negaranya itu Polandia dia memiliki sebuah mimpi untuk dia menjadi musisi yang terkenal bukan hanya di negaranya Polandia tapi dia rindu menjadi seorang musisi pianis terkenal seantero Eropa karena itu akan membawa namanya harum bukan hanya di Eropa tapi di dunia karena Eropa itu merupakan basic nah saudara sebelum dia terkenal satu hari dia bermaksud mengadakan pertunjukan piano pertamanya di London kenapa London karena London itu merupakan center kalau bisa menakukan London maka kota-kota yang lain di Eropa akan bisa ditaklukkan nah terlebih dahulu Jan Paradeschi ini sebelum melakukan pertunjukan konser di London dia menemui seorang musisi yang sangat berpengaruh di Polandia untuk dia meminta surat rekomendasi atau surat pengantar yang tujuannya dan ditujukan pada musisi terkenal di Inggris nah Jan Paradeschi ini berharap dengan mengantungi surat itu dia bisa dengan mudah meminta bantuan sewaktu-waktu dia memerlukan ketika dia mempersiapkan konser di London nah saudara dia menerima surat rekomendasi tersebut dalam sebuah amplop yang tertutup nah yang dilakukan oleh Jan Paradeschi dia ini berusaha untuk dia mempersiapkan konsernya untuk impiannya menjadi sebuah impian yang nyata dengan dia melakukan persiapan dengan baik dia persiapkan segala sesuatunya dan harapannya itu terkabul debut pertamanya sukses tanpa dia harus mengeluarkan surat sakti yang dia bawa itu rekomendasi tersebut dan dia melanjutkan dengan dia buat konser di kota-kota Eropa berikutnya dan sambutan itu begitu luar biasa dia mengalami sukses yang begitu luar biasa setelah beberapa tahun kemudian saudara satu hari dia teringat akan surat pengantar yang belum sempat dia baca dia cari dan dia dapatkan dia buka akan surat tersebut dan dia baca dan dia mendapati surat pengantar itu isinya begitu singkat surat pengantar itu betul apa ditulis dengan tulisan seperti ini kalimat seperti ini surat ini untuk mengenalkan Jan Paradesky seorang pemain piano tetapi tidak punya bakat sama sekali demikian isi surat pengantar itu saudara bayangkan renungkan seandainya Jan Paradesky membuka dan membaca referensi surat tersebut sebelum pertunjukannya apa yang terjadi pasti ceritanya akan berbeda mungkin dia akan terpengaruh isi surat tersebut bahwa benar aku ini tidak punya bakat sekali tapi aku bisa tapi orang katakan aku tidak punya bakat sama sekali bahkan ini seorang pianis yang terkenal pianis yang senior tapi dia ngomong aku tidak punya apa aku bisa pasti dia akan menjadi ragu-ragu dengan kemampuannya sekalipun mungkin dia tampil hari itu di London tapi pasti dia tidak akan pernah bisa optimal maksimal surat jangan pernah biarkan perkataan orang menaklukkan akan anda manusia itu cenderung untuk kita itu termalui muda untuk kita terpengaruh oleh perkataan orang lain itu sebuah yang tanamkan dalam diri setiap kita dua hal untuk kita mengatas hambatan eksternal sebenarnya ini hambatan yang paling berat hambatan eksternal dalam kehidupan kita yang pertama saudara kita ini perlu merenungkan terlebih dahulu setiap perkataan informasi yang kita terima apakah perkataan informasi yang kita terima itu dapat dipercaya akurat dan tidak diragukan kebenarannya atau itu hanya sekedar masalah pendapat atau selera dari salah satu pihak saja kita tidak akan pernah bisa menutup telinga kita akan ada begitu banyak informasi yang kita terima yang orang berikan kepada kita baik itu positif maupun negatif tapi kalau kita mau bicara jujur sebenarnya ada begitu banyak lebih banyak informasi yang negatif yang sangat dipengaruhi hanya sekedar pendapat selera daripada pribadi lepas pribadi itu sebabnya saudara jangan langsung telan mentah-mentah setiap informasi yang kita terima karena pada akhirnya andalah yang akan dirugikan belajar setiap kali terima informasi ya simpan tapi anda jangan telan dan percaya ya anda harus compare bandingkan terima dari sisi yang berbeda sehingga kita ini bisa melihat sebuah fakta kebenarannya harus seperti itu saudara yang kedua saudara tempatkan diri kita pada komunitas yang benar dan sehat tidak ada komunitas yang sempurna tapi ada komunitas yang benar dan sehat yaitu dimana ketika orang benar itu berkumpul menjadi satu kita bukan orang yang sempurna tapi kita orang yang dibenarkan oleh kasih anugerah Tuhan kita orang yang hari ini sedang berjalan mengalami dan menuju pada sebuah pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu sebabnya gereja ini adalah gereja yang berfokus kepada pertumbuhan kenapa kita menekankan pertumbuhan melalui kelompok kecil sege untuk kita dimuridkan disana karena pada dasarnya setiap kita itu butuh yang namanya komunitas dan pastikan hari ini anda ada pada dan memiliki komunitas yang sehat komunitas yang benar amin pertumbuhan di dalam Tuhan sebab Tuhan itu bukan hanya kasih tapi Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita berita pertahanan terbaik buat Tuhan kita mari saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan